Halo assalamualaikum selamat siang teman-teman ketemu lagi bersama saya mini.official di klik ayo teman-teman sebelum teman-teman mengikuti video saya jangan lupa like comment dan subscribe bagi yang belum subscribe dan bunyikan video notifikasinya agar teman-teman mengetahui kalau saya unggah video terbaru oke teman-teman ikuti video saya selengkapnya nah teman-teman sekarang saya mau mereview halte base yang ada di Hongkong ya gini ya halte-nya kayak gini modelnya dan ini ada tulisannya base nomor berapa jurusan kemana-kemana itu ada ini dan trotoarnya juga luas sekali serta bersih ya ini salah satu contoh halte yang ada di Hongkong ini berada di suatu daerah yang kecil ya di pedesaan ya termasuk pedesaan ya karena ini adalah fun link itu termasuk desa katanya dan ini adalah nomor-nomor yang nomor-nomor base yang ada di sini di halte ini ini ada nomor 70 mau kemana itu ada nomor 78 kemana nomor 278 kemana itu ada semua dan di situ juga ada 277 pokoknya kemana-kemana ada ya kayak gini dan di sini ada ada apa itu atap ya atap untuk berteduh atau nyetop base ini ada ya jadi kita itu enak banget di sini teman-teman kalau mau naik base jurusan kemana itu udah ada di sini tuh ya jadi kita enggak enggak berebutan naik bus mana-mana atau takut salah itu ya enggak perlu takut salah ya kalau di sini kayak gitu dan ini trutuarnya luas serta bersih ya trutuarnya kayak gini ini setiap satu minggu dua kali itu dibersihkan teman-teman jadi di sini benar-benar dijaga kebersihannya ya walaupun di 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 jalan nah ini biasanya itu ada tv-nya teman-teman kurang berapa kurang berapa tapi itu tv-nya rusak teman-teman jadi nunggu bus itu kalau di sini sih enak kurang berapa menit datangnya berapa menit datangnya dan harus antrinya juga sesuai nomor ya kayak gitu antrinya nah yang datang pertama antri kayak gitu teman-teman jadi enggak enggak mendahului yang udah antri ya ini kan 278 kayak gitu kalau sini 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 sudah ada di bawah juga ada 278 kayak gini ya nah biasanya kayak gini lari-lari mau nunggu naik 278 itu kemana lagi teman-teman jadi di sini enak mau kemana-kemana ya 278k kemana ini 278k ada tulisannya biasanya oh 278k ini cuman ke 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 MTR ke MTR song ke ke MTR funneling teman-teman jadi enggak tingkat ya basenya cuma satu jah ya kayak gitu nah ini tuh ada tulisannya ke mana-mana jadi enak di sini teman-teman ini kayak gini 278k ke funneling stasiun stasiun funneling ya kalau ke Lamping ini oke aku biasanya kalau liburan naiknya 277k ke Lamping nanti oper kayak gitu ini mau kemana-kemana ada Twitter mau mencari cari kemana nah gini ya teman-teman jadi enak di sini itu enggak enggak takut salah ya terus kalau mau kebalikannya ya di seberang sana itu ada jadi di sini umpama berangkat kemana pulangnya turunnya di sebelah di seberang sana gitu teman-teman jadi enak ya itulah gambaran kecil eh apa halte yang ada di Hong Kong ini perlu dicontoh di Indonesia loh sebetulnya kalau di Indonesia kan hanya setiap gang setiap gang gitu ya kalau di sini enggak di sini ada sendiri-sendiri walaupun banyak gang di sini tuh kalau sudah ditentukan di sini ya di sini tentukan berapa meter lagi ada nah berapa meter lagi ada gitu teman-teman nah inilah gambaran kecil halte bus yang ada di Hongkong dan trotoar yang ada di Hongkong trotoarnya kayak gini besi dan enggak ada orang yang jualan di trotoar ya karena di sini tuh jualan udah ditentukan di pasar dan di ruko-ruko jadi di trotoar enggak ada yang namanya pedagang dan anda ada di pedagang asungan pun juga enggak ada teman-teman ya jadi kayak gini nah itu jadi orang jalan pun tidak terganggu ya di sini trotoarnya enggak ada penjual kaki lima pedagang kaki lima enggak ada ya karena sudah disiapkan atau disediakan di ruko-ruko dan pasar-pasar oke teman-teman cukup sekian dulu review halte bus yang ada di Hongkong sekali lagi dukung terus channel saya teman-teman dengan cara like komen dan subscribe bagi yang belum subscribe dan bunyikan juga notifikasinya agar saya semakin bersemangat membuat konten-konten terbaru oke akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa bye bye